Intro Kenalkan, nama saya Hamdi Rasadi, saya bekerja sebagai PKLG Sumber Daya Air Jakarta Timur Saya bertugas saat ini di Kecamatan Jatinegara Saya bergabung dengan Sumber Daya Air sejak 2017 sampai dengan sekarang Kenapa saya memilih pasukan biru? Karena sejak 2016 pasukan biru itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Salam kenal Raffi Albera di sini, di acara Satu Hari Menjadi Bersama brand ekspedisi yang punya kualiti Buat lo yang pengen cepat, gak pake protes Buat lo yang gak pengen kurirnya lambat, langsung aja beres Kurirnya pasti kilat, langsung diproses Jawabannya cuma satu, si cepat ekspres Nama gue Raffi Albera, ke profesi gue, gue influencer Gue musik produser, gue main musik, gue sibuk Shooting juga sebagai talent, dan gue juga bikin konten-konten rapper Gue jalanin profesi ini udah sekitar 4 tahun Dalam menjalani pekerjaan, gue suka banget tantangan Karena gue ngerasa kalau ada tantangannya jadi lebih seru Terus gue ngerasa gue jadi bisa ngelakuin yang mungkin sebelumnya gue belum bisa Ditantang satu hari menjadi pasukan biru Berani gak ya? Gue berani, pasti gue bisa Selamat pagi pak Ya selamat pagi Nama saya Raffi Dengan bapak siapa? Saya Robi Oke Pak Robi Pak Robi ini kan saya tahu nih disini kan Basecamp Suku Dinas Sumberdaya Air Iya betul Itu bagian dari pekerjaan apa sih? Jadi disini dari Suku Dinas Sumberdaya Air Kita bertugas untuk masalah penanggulangan banjir Perbaikan-perbaikan turap Jadi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta Oh ya jadi menanggulangi hal-hal yang berhubungan dengan air Iya betul Tugasnya ngapain aja tuh? Kalau disini kita, Satgas kita ada yang mengurah saluran Membersihkan saluran, ada perbaikan-perbaikan turap Atau kali-kali yang longsor kita perbaikin gitu Selain itu juga ada pembuatan sumur resapan Jadi yang berhubungan dengan penanggulangan banjir di pemerintah Provinsi DKI Jakarta Oke Terus petugasnya itu sebutannya apa pak ya? Petugas disini kita sebut pasukan biru Jadi dengan seragam biru, semua atribut biru Jadi pasukan biru Gini, boleh gak nih saya satu hari gabung buat jadi pasukan biru? Kalau misalkan siap ya boleh-boleh aja Cuma memang pekerjaan disini agak berat ya Jadi kalau misalkan sanggup siap silahkan bergabung Terus gimana? Saya boleh nih pak gabung di pasukan biru? Boleh kalau gitu silahkan Ini ada seragam lengkap dari mulai helm, baju, celana, sama sepatu Ini atribut kita di pasukan biru Oke Silahkan pakai dulu Terima kasih Langsung ikut gabung apel bersama kita Siap Gue sampe Terus gue langsung ketemu sama Pak Robi Dia itu salah satu pemimpin yang ada disini Dan gue gak nyangka banget Dia langsung nerima gue, gue dikasih baju dan gue langsung ikutan apel Silahkan langsung ke tempat up barisan Karena kita mulai apel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setelah gue ngobrol sama Pak Robi Lalu dia kenalin gue ke Pak Hamdi Dia itu adalah Core Lab di pasukan biru Yang akan pandu gue selama gue kerja satu hari menjadi pasukan biru Pak ini setiap hari kerjanya kayak gini nih pak Iya betul Setiap hari kita seperti ini Terus biasanya kalau satu lokasi itu berapa orang ya? Biasanya kita itu suka ada sekitar 10 sampai 15 orang Cuma untuk hari ini kita pekerja itu cuma ada sekitar 8 orang Terus kalau sehari itu biasanya berapa titik? Biasanya kita tergantung Kalau di hari biasa itu kita suka ada kurang lebih 6 lokasi Cuma khusus hari Sabtu dan Minggu itu kita cuma ada 2 lokasi Oke lah Ini kita udah beres nih ngangkut semuanya Sekarang kita udah siap berangkat? Ya oke Ayo kita lanjut berangkat Pas sampai lokasi setelah gue turun dari mobil Katanya memang latihan fisik gitu kan Nah pas gue dikasih tau Gue dikasih tau pekerjaannya pekerjaan fisik Gue udah nyiapin badan gue Gue udah siapin fisik gue Gue yakin kalau gue bisa Paham di? Ya Ini kita udah sampai nih Sekarang kita mau ngekerjain apa nih pak? Sekarang kita fokus penggalian sama pasang batu Oh penggalian dan pasang batu Itu kira-kira kelarnya berapa lama ya pak? Itu kalau buat kelar itu tergantung Kita tergantung kondisi juga Karena kan kita biasanya kekurangan material Terus ditambah lagi sama cuaca, hujan Jadi itu yang menghambat pekerjaan kita Oh ya Tapi biasanya sehari kelar nggak? Kalau sehari ya nggak mungkin kelar lah kalau sehari Karena ini pekerjaan ya lumayan panjang kurang lebih 34 meter Oke terus kita ngerjain apa nih pak? Kalau bisa lang rapli ngaduk dulu dah Coba Bisa nggak ngaduk? Capek Capek gitu Baru ngaduk aja udah capek Ternyata nggak gampang ya pak? Iya emang beginilah kerjanya Paculnya berat Iya Semen tambah airnya nih Tambah berat juga Iya Emang begitulah kerjaan SDA Tiap hari ya Mau nggak mau lah demi kepentingan warga, masyarakat Apapun ya resikonya kita jalanin Iya 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 Lumayan sih capek Tapi saya masih semangat nih pak Ayo Kira kita ngapain lagi nih? Sekarang karena berhubung ini kita lagi proses masang batu Makanya sekarang Bang Rafli coba estafet batunya dulu Nanti biar ada temen-temen yang kesini nanti yang ngelangsir Oke Saya kesitu ya Iya siap Ternyata kecil sebelah ini berat juga ya Wah Iya Mudah Ya main kecil-kecil itu berat juga ya Iya Terus kita ngapain lagi nih pak? Sekarang kalau mau kita coba masang batu Sekarang kamu nyesun batu dulu Ikuti-ikuti instruksi dari pak Madun ya Oke siap pak Saya coba kontrol temen-temen yang di atas Oke pak Gimana nih pak Madun? Di sini pak? Iya Di atas Di atas Yes Aduh pak Aduh Maafin saya pak ya Gak apa-apa Aduh saya salah nih pak ya Gak apa-apa Ya ampun Gak apa-apa Aduh pak ini jadi kayak gini nih pak Saya gak tau pak Aduh Aduh Gak apa-apa Aduh maafin saya pak Siap 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 Jadi berantakan gini kerjaannya deh Mulai kerja terus gue dikasih arahan sama Pak Hamdi Buat Buat Pertama tuh buat ngaduk semen Terus gue lanjutin tuh Gue ngangkut-ngangkut batu Batu-batunya gue pindahin buat disusun buat jadi tembok Nah pas lagi proses susun Temboknya amruk Gue gak tau ya maksudnya Gue ngerasa bersalah banget sih Karena gue anak baru Niatnya coba bantu Tapi gue malah ngerusakin yang udah dibikin bareng-bareng gitu kan Karena disitu juga ada pamadun kan Pamadun bantuin gue juga dan gue malah ngancurin semuanya gitu Tuan Bantu disini Tuan Bantu disini Tuan Bantu disini Tidak Ini kan rupuk Ini kan harus dikembalikan semula lagi Oke Tolong dibantu Siap pak Pak madun langsung nyuruh temennya Timnya buat bantuin kerusakan gue Padahal gue yang salah Tapi abis itu langsung ditolongin Dan mereka langsung bergegas bantuin gue Jadi timnya solid banget Gue solid banget Mereka hebat banget Kalau yang saya lihat Waktu pemasangan batu roboh itu Suatu hal yang wajar Dan bisa dimaklumi Karena Setiap pekerjaan itu memang selalu ada resikonya Aduh Panas Mana berat banget lagi Ya Gimana? Jujur pak Capek banget Pengennya sih ngomong nyerah Tapi saya malu nih sama semua pasukan biru disini Iya Dari pagi masih kuat banget Tapi pak sebenernya ini yang saya kerjain ini termasuk kerjaan yang sulit gak pak? Kalau dibilang sulit Yang gak terlalu sulit juga Karena Kita aja buat sekarang ini masih mampu untuk sekitar 8-10 orang untuk mengerjakannya Jadi ini gak sulit? Emang biasanya yang sulit itu ngerjain apa pak? Nah Kalau yang sulit itu biasanya Kita Kalau lagi musim banjir Biasanya itu kita Suka berkolaborasi dengan PPSU Bina warga Pertamanan Bina lingkungan hidup Untuk Bahu-membahu Mengevakuasi warga Contohnya kayak di kampung pulau dan bidara Cina Seperti itu Saya mau nunjukin mas Rafli Satu titik lagi Disitu Udah ada teman-teman Sedang melakukan pengurasan saluran Jujur sebenernya sih Capek Capek ya Tapi Demi lingkungan pak Ayo saya mau selesai apa yang udah saya mulai Kita let's go pak Ayo Ayo kita berangkat Setelah gue Menyusun batu Lalu gue diajak Di tempat pengurasan Kayak got gitu Namanya Gorong-gorong Nah disitu tuh Mereka bersihin gorong-gorongnya Biar bersih Terus Gue coba bantuin Gue coba bantuin Dan Kotor Bau 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 banget sih Nah lo Nah Nah Ada yang di dalam nih Iya pak Kita kerjanya seperti ini Gitu Jadi kita mesti tiarap Mesti tiduran Buat ngebersihin saluran Hehehe Mas Rafli mau coba bantu gak? Boleh deh si Si ini bantu Ayo coba 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 bang Cokai Bang Jainal Tolong ambilin yang di dalam lagi dah Dari di sini Mas Rafli nanti yang ngangkutin Uff Uff Ada lagi pak Ada lagi pak Yap Uff 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 Banyak banget ternyata sampai di sini ya Udah habis nih pak Udah Udah Oke Udah bang Rafli naik Bisa gak? Hati-hati Pasti yang mau tanya nih pak Iya Ini kalo udah kayak gini kotorannya ditaruh mana pak? Nah Biasanya Kita langsung angkut dengan menggunakan dump truck Dump truck Apa? Dump truck Dump truck? Iya Terus ditaruh ke? Nah jadi Temen-temen biasanya sehabis kerja Taruh di dump truck Nanti dump truck berangkat Ke daerah Rawak Bebek Di sana kita punya base camp untuk Buat yang nampung saluran Buat nampung lumpur yang ada di sini Kan ini pekerjaannya bau kotor Terus bapak tuh gimana tuh pak? Kan mungkin orang pandang sebelah mata Kalo bapak sendiri gimana? Kalo dari saya pribadi Kita kan bekerja sesuai niat Sesuai kebutuhan Sesuai pekerjaan Apapun yang terjadi Mau itu kotor kek Bau kek Mau dipandang sebelah mata kek Tetep Namanya tugas Namanya demi kebutuhan masyarakat Warga Tetep kita jalanin Seperti apa adanya Harapan bapak Setiap bapak habis Nyelesaian kerjaan ini pak? Nah yang diharapkan Mudah-mudahan Tidak ada lagi yang namanya Terjadi genangan Tidak ada lagi yang namanya sampah Makanya Setiap kita sehabis pekerjaan itu Kita selalu menyertakan RT, RW, dan perangkat desa lainnya Supaya Kita tuh suka kasih himbauan kepada mereka Setiap yang udah habis kita bersihkan Tolong dijaga Tolong dirawat Seperti itu Pani kan udah selesai nih pak Iya Saya sebelumnya terima kasih banyak Udah dibolehin ngerasain Jadi pasukan biru Iya Banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil Saya bisa ngerasain gimana beratnya Gimana lelahnya Bapak semua bisa menjalankan tugas Dengan tanggung jawab yang hebat pak Dan timnya sangat solid Saya salut banget Terima kasih banyak Saya pamit ya pak Iya saya juga Dari atas nama Sumber Daya Air Jakarta Timur Mengucapkan terima kasih Mas Tafi sudah mau bergabung Sehari ini Dengan pasukan Sumber Daya Air Jati Negara Kalau gitu saya pamit pak Iya Respect buat temen-temen semua Iya sama-sama Jadi pas Selama perjalanan Selama gue kerja Dalam satu hari ini Gue banyak banget Ngobrol-ngobrol Sama pasukan biru ini Dan mereka memang segitunya Mereka merasa bertanggung jawab Dan mereka merasa bahwa Ini adalah kepentingan lingkungan Satu hari gue menjadi pasukan biru Gue rasanya sangat bersyukur Terus gue ngerasa Ya punya pengalaman baru Dan gue seneng banget Karena ada temen-temen pasukan biru Yang sangat mencintai lingkungan Mencintai alam Saran buat temen-temen Ya untuk lebih menghargai mereka Dengan pekerjaan mereka Karena pekerjaan mereka itu sangat melelahkan Dan yang mereka lakukan itu Untuk kepentingan kita semua Karena mereka itu menjaga alam Karena gue percaya Kalau kita menjaga alam Alam menjaga kita Buat Pak Hamdi Dan seluruh pasukan biru Terima kasih banyak Telah mengajarkan saya banyak hal Terima kasih banyak Telah membuat saya Memiliki pengalaman baru Saya doakan Semoga Pak Hamdi Dan pasukan biru Selalu diberkahi cinta Selalu diberikan jalan yang baik Dan ke depannya Semoga Temen-temen Bisa lebih menghargai pekerjaan Dan juga Apa yang dilakukan oleh kalian semua Terima kasih banyak Semoga Bisa berjumpa lagi dengan waktu Semangat Jayo